Diananda Hoironisa gagal meraih emas di nomor recurve peorangan putri di Pekan Olahraga Nasional atau PON 19 tahun 2016 di Jawa Barat. Kegagalan inilah yang ingin ditebus di PON 20 2021 di Papua. Diananda akan berhadapan dengan wakil tuan rumah sekaligus sesama atlet pelatnas Riza Octavia. Diananda mencuri perhatian saat merebut pedali emas di PON 18 tahun 2012 di Riau. Arek Surabaya ini menguasai nomor recurve peorangan putri. Diananda mengungguli dua atlet senior, Titik Kusuma Wardani dari Yogyakarta dan atlet jatim yang pindah ke DKI Jakarta, Rina Dewi Puspita Sari. Sayang, hasil mengesankan itu gagal berlanjut di Ponjaba. Diananda melorot ke peringkat tiga di disiplin nomor recurve peorangan putri. Dia harus puas dengan medali perunggung. Sementara medali emas menjadi milik atlet jatim lainnya, Ika Yuliana Rohmawati dan Rina dari Jakarta merebut perak. Berselang lima tahun, Diananda kembali ke final nomor recurve peorangan putri di PON Papua. Reza Octavia akan menjadi lawannya. Reza adalah pemanah asli jatim. Dia lahir di Sidoarjo 20 tahun silam. Reza membela tim Panahan Papua di PON tahun ini. Ini akan diharapkan jadi mudah diperlapapun. Bagaimana bagaimana? Ya, sejauh ini persiapannya ya udah lumayan matang ya. Maksudnya saya datang ke sini juga buat juara gitu kan. Jadi ya, ini lah doanya aja. Terkait kondisi angin yang berbeda juga? Kalau menurut saya sih, sebenarnya angin itu ya bisa jadi alasan, bisa juga enggak. Soalnya semua kan juga kena gitu ya. Tergantung kesiapan kita aja sih. Kompetitornya karena emang sama-sama Platnas juga kan. Kansilasi juga Platnas ya yakin aja sih. Soalnya udah sering ketemu juga. Setelah itu, keberhasilan Diananda menembus final tak diiringi dengan sukses partner duetnya Riau Ega Agata. Menyadang status sebagai Prai Emas di PON Jabar, Riau Ega gagal menembus final di nomor Rikrf Peorangan Putra di PON Papua. Sementara itu, Lilis Handayani, pelatih Panahan Jatim, mengaku kekuatan di Rikrf dan Kompon sudah merata. Bahkan di level Platnas. Sehingga ia berharap Diananda meraih yang terbaik di final. Kemarin diisi Rikrf Putra Putri, hari ini diisi kompon Putra Putri. Untuk Rikrf-nya kan, si Diananda masuk. Untuk Rikrf-nya sendiri? Untuk Rikrf-nya kosong. Kompon-komponnya kosong. Tapi yang kompon terakhir ini yang main? Yang main, Bonita. Bonita. Kalau, ini sendiri gimana? Setelah melihat dua pertandingan ini? Dari Rikrf sama Kompon? Iya, ini kan pasti melihat kekuatan darahnya juga. Saya kemarin kan juga bilang ya, ini siapa ya? Iya, gitu. Iya, ini nggak ada lagi dari antara rumput-rumputnya. Memang kita sudah merata, Mas. Jadi merata baik Rikrf maupun kompon, sudah merata. Kemarin juga sewaktu pelapas juga merata. Tetapi yang dipelapas pun banyak yang kalah juga. Artinya memang sudah merata. Nah, selain itu, anginnya memang di sini karena bukit ya, jadi anginnya itu muter. Ketika itu ada yang kekuatan sama, itu tinggal laki-lakian. Karena di sini laki-lakian, dia tinggal percaya diri. Dan ketika dia percaya diri, berarti dia bagus mentalnya untuk mempertahankan itu. Di sini untuk didikan, atau namanya koreksi ya. Jadi koreksi. Ketika anginnya di sini, kita harus koreksi-koreksi. Jadi ketika ini sama-sama bagus semua, jadi yang terbaik itu ya yang bisa menguasai lapangan. Karena memang ini anginnya muter biasa. Yang itu kalau kita ada di Jawa Timur itu anginnya kerejaan. Tapi ini adalah suara. Dari kiri ke kanan, dari depan. Dari kiri ke kanan, dari depan kiri, dari depan kanan. Karena memang tempatnya bukit kawan, jadinya kiri-kanan gitu. Terusnya kalau ini dari kekuatan-kekuatan luar, ruangnya si Tiananda di Finanjana? Ya, saya ya. Tapi ini yang terbaik. Ini Tiananda yang terbaik. Ini targetnya dari berapa? Ada maksudnya? 6 daripada yang diinggulkan. Kalau ini kemudian pakai yang tes. Kalau yang tes itu apa? Mama Rica, rikas dari tiga. Kemudian kompon dua. Untuk yang kayak udah terlalu sakit gitu. Masih nasabun. Di simulasi supaya darahnya mencancang. Berlegu, putra putri, rikot. Berlegu, putra putri, kompon. Kemudian asamamix, kompon sama rikas. Masih ada 6 daripada yang diinggulkan. Ya, 6 daripada yang diinggulkan. Lensa Indonesia.com melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.